Hubungan dirasa mulai meraduk, sudah nggak terlalu romantis sama pasangan, bahkan udah lama nggak berhubungan intim. Cek yuk penyebabnya! Tapi tau nggak sih Sobat Klik Dokter, nggak berhubungan intim punya efek positif dan negatif untuk kesehatan lho? Simak penjelasan mindok berikut ini ya. Yang pertama, resiko terkena penyakit jantung. Hal ini karena berhubungan intim memiliki manfaat sama dengan berolahraga. Yang kedua, lama nggak berhubungan intim akan membuat kamu gampang gelisah, karena menghambat pelepasan hormon endorfin. Yang ketiga, bikin kamu jadi pelupa. Yang keempat, adalah kegebalan tubuh mudah turun. Nah, yang kelima, lama nggak berhubungan intim mempengaruhi hubungan kamu dan pasangan nih. Bisa jadi, bikin meregang dan nggak romantis. Yang keenam, bagi kamu para wanita, apalagi yang sudah memasuki masa menopos, dinding vagina akan menipis dan kurangnya produksi pelumas pada saat melakukan seks. Yang ketujuh, pria yang ejakulasi kurang dari 7 kali dalam sebulan ternyata lebih beresiko mengalami kanker prostat dibandingkan dengan pria yang melakukannya setidaknya 21 kali dalam sebulan. Namun, studi ini masih diteliti lebih lanjut ya. Yang kedelapan, efek ngabar hubungan intim selanjutnya adalah sulit tidur. Yang kesembilan, efek ngabar hubungan intim selanjutnya bikin kamu sering ngerasain nyeri pada tubuh. Dan yang terakhir, lama ngabar hubungan intim bisa juga membuat nggak normalnya ereksi pada pria, khususnya yang sudah berusia tidak mudah. Namun, hal ini perlu penelitian lebih lanjut. Jika timbul masalah kesehatan atau masalah psikologi akibat lama tidak berhubungan intim, jangan ragu untuk konsultasikan kesehatanmu ke tenaga ahli supaya diberikan penanganan lebih lanjut ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.